Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi atau video tutorial Nah pada pembahasan kali ini yang akan kami bahas itu adalah bagaimana cara mengisi data guru honorer di dapodik 2022.c Karena untuk data-data guru honorer ini memang harus valid Supaya apa? Supaya nanti dalam pendataan-pendataan ke depannya itu bisa terbawa Karena agenda kemdikbud ke depan itu banyak ya Bisa saja untuk kepentingan P3K atau CPNS atau PPG atau agenda-agenda yang lain Nah jika data guru ini sudah valid itu kan nanti kita bisa menyesuaikan data-datanya sesuai dengan permintaan sistem Baiklah teman-teman kita langsung masuk ke dapodiknya saja ya Oke teman-teman kita sudah masuk di dapodik gitu ya Nah untuk meng-input data-data guru seperti biasa kita harus masuk ke akun gurunya Ke pengaturan gitu ya Lalu ketukar akses pengguna Kita masukkan kode registrasi sekolah Lalu kita cari nama guru yang akan kita inputkan data-datanya gitu ya Yang akan kita inputkan data-datanya Contoh yang ini Lalu kita ketukar Oke baiklah teman-teman Nah ini kita sudah masuk di akun guru honorer gitu ya Kita akan meng-inputkan data-data guru sekarang Kita ke GTK lalu kita ke guru Oke Nah sekarang ini sudah masuk di akun gurunya Langkah pertama itu kita ke penugasan dulu ya Nah di penugasan silahkan itu dimasukkan nomor surat tugas Tanggal surat tugas TMT tugasnya itu kapan Pilih sekolah induk gitu ya Pilih sekolah induk Karena untuk data-data yang merangkap itu datanya harus di inputkannya di sekolah induk gitu Lalu keaktifan PTK Umpamanya sekarang sampai dengan Januari ya kita centang ini sampai dengan Januari Nah untuk nomor surat tugas ini kita ambilkan dari SK pengangkatan guru ini Atau surat tugas guru ini gitu ya Kalau sudah kita simpan Ini langkah pertama teman-teman ya Kemudian setelah itu kita klik ke ubah Nah disini ini kita harus melengkapi teman-teman ya Data-data semua guru honor harus kita lengkapi Nah untuk nama jenis kelamin tempat lahir tanggal lahir nama ibu kandung Karena ini sudah terkunci ya gitu Di Dapodik ini untuk memperbaikinya adalah di verbal PTK Jika ada kesalahan Jika sudah benar sesuai dengan Dukcapil maka abaikan Lalu untuk data pribadi silahkan inputkan teman-teman Mulai dari alamat jalan gitu ya RT RW nama dusun desa kecamatan kode pos lintang bujur gitu silahkan di inputkan Untuk data pribadi ini kita ambilkan dari kartu keluarga atau KTP yang tercatat di data Dukcapil gitu ya Silahkan di inputkan Ini untuk data pribadi Nah kemudian untuk agama silahkan dipilih gitu ya Nah ini statusnya Kalau memang sudah kawin pilih kawin Kalau belum ya pilih belum gitu Nah lalu nama suami atau istri silahkan di inputkan disini Gitu ya Lalu pekerjaan itu silahkan di inputkan Intinya disini semuanya harus kita inputkan Lalu di kepegawaiannya disini pokok sekali gitu ya teman-teman Jika memang jenis PTK nya itu guru kelas Kita pilih guru kelas Jika guru mapel kita pilih guru mapel Nah status kepegawaiannya Kalau memang ini mengabdinya di sekolah negeri Kita pilih guru honorer sekolah Karena memang SK nya SK kepala sekolah Jika SK nya adalah SK bupati Kita pilih honor daerah tingkat 2 Itu kalau SK nya bupati gitu ya Kalau GTY ya GTY Silahkan dipilih saja Disesuaikan saja Nah karena ini adalah di sekolah negeri Kita pilih guru kelas Lalu guru honorer Nah kemudian Di inputkan juga yang namanya SK pengangkatan SK pengangkatan ini ya SK pengangkatan awalnya itu dituliskan TMT pengangkatannya juga dituliskan berdasarkan SK Lembaga pengangkatnya adalah kepala sekolah Karena SK nya adalah SK kepala sekolah Maka kita pilih Lembaga pengangkatnya adalah kepala sekolah Disininya kan guru honorer sekolah Tetapi jika disininya adalah GTY Ya disini berarti lembaga pengangkatnya ya Yayasan gitu ya Disesuaikan saja Nah karena ini guru honor sekolah di sekolah negeri Maka pilih kepala sekolah gitu Nah lalu sumber gaji Sumber gajinya karena ini masih honorer sekolah Kita pilih dari sekolah sumber gajinya Jika GTY atau yayasan Berarti sumber gajinya ya dari yayasan gitu ya Ini tinggal disesuaikan saja Nah untuk kompetensi khusus Ini dikosongkan ya Ini untuk kepala sekolah Punya lisensi kepala sekolah gitu Jika memang kepala sekolah ya di input Tapi berhubung ini adalah guru honorer Ini kosongkan saja disini teman-teman Kita pilih ya Kita pilih tidak saja gitu ya Kita pilih tidak saja Nah lalu nomor telepon jika punya silahkan diisi Nomor HP lah paling tidak Ini nomor WhatsApp juga boleh Yang aktif Lalu ini email juga gitu ya Nah selanjutnya Jika data-data disini itu terkunci Sedangkan kita umpamanya ada kesalahan gitu ya Mau di edit Dan sudah terkunci Silahkan bisa menghubungi admin dapodik dinas Jika memang disini sudah terkunci Karena ini dapodik sekarang ada yang terkunci Ada yang bisa dibuka sendiri gitu ya Nah umpamanya ada kesalahan disini gitu Nah disini ada kesalahan dan sudah terkunci Warnanya seperti ini Itu silahkan menghubungi admin dinas Jika memang ada perubahan data Nah ini kalau data-data ini sudah diisi semua Jangan lupa disimpan ya Jangan lupa disimpan Nah kemudian ini dari sini juga diisi semua teman-teman ya Nah dari sini diisi Kalau memang datanya itu ada gitu Nah disini silahkan pendidikan formalnya itu dilengkapi gitu ya Mulai dari SD sampai S1 Kalau di dapodik itu dari SD sampai D2 Silahkan bisa di dapodik Tapi kalau S1 itu di PTK data dig Ini keterangannya ada ya Kalau S1 itu meng-inputnya di PTK data dig Ini berdasarkan ijazah teman-teman Silahkan dilengkapi selengkap-lengkapnya gitu ya Silahkan ini berdasarkan ijazah Mulai dari SD sampai dengan S1 Nah kemudian ini kompetensinya juga gitu ya Kalau memang guru kelas ya pilih guru kelas disini silahkan ya Urutannya ya nomor 1 saja Lalu anaknya juga itu diinputkan teman-teman ya Ini anaknya diinputkan semua Jika memang sudah berumah tangga Anaknya juga silahkan diinputkan selengkap-lengkapnya Berdasarkan data-data dari akte kelahiran Atau dari kartu keluarga Nah kemudian coba kita geser lagi gitu ya Silahkan intinya dilengkapi teman-teman ya Ini dilengkapi kalau memang data-datanya ada Jika data-datanya tidak ada ya tidak usah gitu Intinya yang inti-inti saja gitu ya Karena masih honorer otomatis gaji berkala ya kosong gitu ya Kepangkatan ya kosong karena memang masih honorer Nah kalau riwayat karir guru ini seperti di video-video kami sebelumnya gitu ya Silahkan diisi untuk riwayat karir gurunya Ini silahkan diisi selengkap-lengkapnya gitu ya Nah lalu riwayat jabatan pendidik gitu ya Nah ini silahkan bisa ditambahkan gitu Mulai honornya itu kapan gitu ya Sebagai guru umpamanya silahkan dimasukkan Nah ini bisa dikosongkan untuk fungsional ya Karena masih honorer Intinya data-data yang berhubungan dengan data guru honorer silahkan diisi Tapi jika data-data yang disini menunya tidak berhubungan dengan honorer Tidak usah diisi gitu ya Tidak usah diisi Intinya paling yang berhubungan dengan honorer itu ya Riwayat pendidikan Ini berhubungan kompetensi gitu ya Lalu anak Jika punya beasiswa ya silahkan Intinya dilengkapi lah Diklat gitu ya Umpamanya mengikuti pelatihan-pelatihan Workshop, seminar gitu Silahkan bisa Ini tambahan gitu Tapi intinya tadi di pendidikan formal Di anak gitu ya Di kompetensi Lalu di sini ya Di riwayat karir gitu Nah di riwayat karir nanti Nah di sini ya Ini bisa ditambahkan Karena ini pokok Untuk pendidikan dan riwayat karir Ini pokok untuk guru honorer ini ya Nah jadi cara pengisiannya seperti ini teman-teman Tentunya ini harus diperhatikan Cara pengisiannya Gitu ya Jadi di sini juga sebelum kita mengisi ini Silahkan ini petunjuknya ada Silahkan ini bisa dipelajari teman-teman ya Nah kalau kita sudah mempelajari ini Insya Allah Tingkat kesalahannya itu akan sedikit Gitu ya teman-teman semuanya Mudah-mudahan dengan video tutorial kali ini Paling tidak bisa memberikan sedikit pencerahan Kepada teman-teman operator Untuk meng-inputkan data guru honorer di Dapodik ini Baiklah teman-teman itu saja mungkin video tutorialnya Yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bagi kita semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Kami tunggu teman-teman yang belum silahkan di like dan di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami Serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!